Ya, Biasa Anda menyaksikan news update bersama saya, Teizar Aditya. Biasa gempa berkekuatan 6,7 skala rita terjadi di selatan Pulau Sumba. Gempa tidak berpotensi tsunami. PMKG menyebutkan gempa terjadi pada sekitar pukul 12 siang ini. Pusat gempa berada di 120 km barat daya Sumbawa Barat dengan kedalaman 10 km. Lokasi gempa berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan, Biasa, untuk mengetahui kondisi terkini dari sana, kita bergabung dengan kontributabilitas satu, David Wilson. Selamat siang, David. Hingga saat ini, adakah kemudian akibat dari gempa, adakah kemudian tingkat kerusakan di sana yang Anda pantau? Sementara ini, untuk dampak dari gempa bumi yang telah terjadi dua kali. Yang pertama, pada jam, pada pukul 7 pagi tadi dengan kekuatan 6,2 dan yang kedua itu terjadi pada pukul 12 tadi dengan kekuatan 6,7 skala rita. Belum adanya dampak kerusakan dari gempa tersebut. Dan, akibat gempa ini juga, dari informasi yang kita peroleh dari BMKG setempat, dari gempa ini tidak berpotensi tsunami. Namun, dengan kekuatan 6,2 skala rita dan 6,7 skala rita ini, dipastikan akan terjadi gempa susulan berikutnya. Baik, menanggapi hal tersebut, apakah kemudian masyarakat di sana juga dihimbau untuk mengevakuasi diri mereka ke tempat-tempat yang sudah ditentukan, David? Sementara ini belum, dari kekuatan gempa, dari BMKG sendiri menghimbau agar masyarakat jangan panik dan tidak perlu harus mengungsi. Namun, masyarakat diminta untuk tetap waspada karena berhubung wilayah Nusa Tenggara Timur ini merupakan wilayah yang rentan akan gempa. Sehingga dengan kekuatan 6,6 sekian skala rita ini, bisa, akan terjadi gempa susulan nanti. Baik, kami konfirmasi kembali. David, artinya bahwa hingga saat ini belum ada laporan terkait dengan korban atas gempa ini? Saat ini belum ada, baik korban, baik materi maupun korban jiwa akibat gempa tersebut. Namun, dipastikan bahwa masyarakat diminta untuk selalu waspada akan gempa susulan mengatang. Baik, yang terakhir David, apakah kemudian gempa ini juga berpengaruh begitu terhadap infrastruktur di sana? Misalnya seperti listrik dan juga sambungan telepon di sana, apakah semua masih dalam kondisi yang baik? Sejauh ini belum ada laporan kerusakan akibat gempa tersebut. Namun, semua stakeholder, baik instansi terkait, sudah bersiaga untuk mengantisipasi kerusakan-kerusakan yang akan terjadi nanti. Baik, terima kasih David Wilson atas informasi yang telah Anda sampaikan.